Alhamdulillah 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 Nah, anak-anak semuanya Pada hari ini Pak Tarika akan menyampaikan Pembelajaran Materi tentang memahami makna Dan ketentuan Penerapan kalimat Tarji Nah, untuk itu anak-anak Mohon untuk disimak Baik Nah Yang pertama adalah mengenal kalimat Tayyibah Tarji Tarji artinya ialah kembali Kembali Kalimat Tarji berbunyi Sebagai berikut Innalillahi Wa inna ilaihi Ro 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 Pasti anak-anak sering mendengarnya Kalimat Innalillahi Wa inna ilaihi Ro 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 Nah, kalimat inilah Yang disebut dengan kalimat Tayyibah Tarji Ini Nah Selanjutnya Terbiasa mengucapkan kalimat Tarji Kalimat Tarji Sering kita ucapkan ketika terkena musibah Di antara waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Tarji Ialah Satu, menerima musibah Dua, mendengar berita duka Tiga, terjadinya kecelakaan Empat, tertimpa bencana alam Dan lain sebagainya Nah Dari keempat inilah Ketika kita mendengar musibah Maka kalimat yang kita ucapkan itu adalah kalimat Tarji Innalillahi Wa inna ilaihi Ro 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 Nah, coba nanti anak-anak Dibuka Al-Quran dan terjemahannya Surat Al-Fafaroh Dari ayat 150 sampai 156 Di situ nanti terdapat kalimat Tarji Innalillahi Innalillahi Wa inna ilaihi ro 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 Bo Ro 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 hanya mendengar berita berita duka atau mendengar berita berita tentang meninggal jadi ketika menerima musibah ataupun ada kejadian kejadian tertentu maka kalimat yang paling tepat di ucapan adalah kalimat tarji inna nilahi wa inna ilaihi roh praji'un artinya apa artinya adalah sesungguhnya kami milik Allah dan hanya dan hanya kepadanya kami kembali ini segala sesuatu ini adalah milik Allah seluruh alam raya dan seisinya ini adalah milik Allah pada suatu saat nanti akan kembali pada Allah kita sebagai makhluk itu adalah milik Allah suatu saat kita akan kembali kepada Allah kapan itu waktunya kita tidak tahu dimanapun itu tempatnya juga kita tidak tahu itu semuanya adalah takdir Allah kita tidak bisa menjauh dari takdir Allah ini maka dari itu ketika kita menerima musibah atau terkena musibah terus mendengar berita duka atau ketika terjadi suatu kecelakaan tertibu pencana alam dan lain-lain sebagainya nah maka kalimat yang paling tepat di ucapkan itu adalah kalimat tar tarji selanjutnya adalah bersabar dalam menghadapi musibah anak-anak nah musibah merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan dengan adanya suatu musibah manusia sering mengucapkan kalimat tarji karena sesuatu itu pasti kembali kepada Allah ada tiga macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tadi sudah saya singgung bahwasannya segala sesuatu yang ada di alam raya ini dan seisinya itu pasti akan kembali kepada Allah karena semuanya ini adalah milik Allah nah pasti nanti akan kembali entah kapan kita tidak tahu nah tiga macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang pertama satu sebagai cobaan atau teguran hal ini biasanya diberikan kepada hambanya yang beriman ya ini terus yang kedua sebagai teguran hal ini biasanya diberikan kepada hambanya yang beriman tapi selalu berbuat salah ya jadi ada sebagai cobaan ya musibah yang wujudnya sebagai cobaan itu diberikan kepada hambanya yang beriman yang taat dan ada juga yang sebagai teguran itu diberikan kepada hambanya yang beriman tapi selalu berbuat kesalahan yang terakhir itu adalah sebagai azab nah karena sebagai azab ini adalah diberikan kepada hambanya ya yang tidak beriman yang tidak beriman nah ini anak-anak ya ketiga musibah ini ya ketiga macam musibah ini yang diberikan oleh Allah kepada hamba hambanya ya nah selanjutnya hikmah hikmah mengucapkan kalimat tarji apa hikmah itu ya hikmah itu adalah manfaatnya ya manfaat mengucapkan kalimat tarji yang pertama satu mendapat keberkahan hidup ya hidup menjadi berkah hidup menjadi nyaman enak nah itu karena manfaat mengucapkan kalimat tarji yang kedua mendapat rahmat dari Allah mendapatkan kasih sayang dari Allah ya hidupnya menjadi enak senang tentram damai ya ini ini adalah wujud dari mengucapkan kalimat tarji ya terus yang ketiga mendapat petunjuk dari Allah terus yang terakhir terhindar dari sifat sombong ya ini coba kalau kita renungkan anak-anak ya segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan hal yang ketal ya bukan hal yang abadi ya pasti suatu saat akan kembali kepada Allah ya alam ini adalah alam fana ya bukan alam yang ketal entah kapan ya kita akan kembali pada Allah kita tidak tahu ya ini maka kalimat yang paling utama ketika kita mendengarkan berita duka ya kemudian mendengarkan adanya sebuah musibah ya ataupun ada kejadian-kejadian tertentu nah maka kalimat yang paling baik di ucapkan itu adalah kalimat tar tarji inna lillahi wa inna ilaihi roh roji'un ya ini coba nanti anak-anak buka surat al-baqoroh ayat 150 sampai 156 disitu terdapat kalimat atau ayat yang berbunyi qalu inna lillahi wa inna ilaihi roh roji'un ya jadi mereka yang tertimpa musibah ya mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un karena segala sesuatu ini adalah milik Allah segala sesuatu ini bukan kekal ya tidak abadi ini seluruh alam raya ini tidak kekal ya tidak kekal anak-anak tidak abadi pasti suatu saat akan kembali kepada Allah kita juga pun akan kembali kepada Allah nah kalau kita kembali kepada Allah apa bekal kita ya bekal kita yang akan kita bawa itu apa bukan bukan uang saku yang banyak bukan bukan makanan yang enak itu bu bukan tapi amal ibadah kita lah yang akan kita bawa kita bawa sholatnya bagaimana kuasanya juga bagaimana zakat dan sodapahnya juga bagaimana nah inilah bekal yang akan kita bawa nanti ya anak-anak ya ini nah itu gitu anak-anak ya Pak Torek minta sholatnya harus lebih jat lebih ditingkatkan lagi ya sholat puasa berzakat dan sodapahnya lebih ditingkatkanlah lagi ya jangan sampai jangan sampai lupa jangan sampai lubang sholatnya ya terutama sholat subuh itu yang paling susah ini ya anak-anak ya selanjutnya nah baikkan anak semuanya terima kasih ya dari Pak Torek saya ucapkan terima kasih kemudian kalau ada kesalahan ya Pak Torek minta maaf yang sebesar-besarnya ya mungkin untuk menambah wawasan anak-anak anak-anak boleh membaca melalui internet ya tentang kalimat tarci silahkan tidak apa-apa agar menambah wawasan dan pengetahuan kali kalian baik Pak Torek akhiri kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati